Makin paham makin sehat membahas mengenai penyakit kaki gajah yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Apa sih sebetulnya penyakit kaki gajah itu? Penyakit kaki gajah adalah penyakit akibat infeksi cacing vilaria yang ditularkan kepada manusia melalui faktor nyamuk. Infeksi cacing vilaria ini menyebabkan kerusakan di kelenjar limpe atau kelenjar getah bening secara permanen. Manifestasi klinis jangka panjangnya berupa pembekakan pada tangan, kaki, payudara, buah zakar, dan alat kelamin wanita yang menimbulkan kecacatan permanen. Penderitanya bukan hanya menerita kecacatan fisik saja loh, tapi juga menerita kerugian baik secara mental sosial maupun finansial. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Infeksi vilaria di Indonesia disebabkan oleh tiga spesies cacing vilaria. Yang pertama, Wucereria bancrofti. Yang kedua, Brugia malayi. Yang ketiga, Brugia timori. Apakah penyakit ini menular? Penyakit ini menular melalui faktor nyamuk. Di Indonesia sendiri sudah teridentifikasi 23 spesies nyamuk dari lima genus yang dapat menularkan penyakit vilaria. Yaitu nyamuk anopeles, nyamuk aedes, nyamuk armigenes, nyamuk kuleks, dan mansonia. Pasien akan terinfeksi vilaria apabila pasien tergigit oleh nyamuk yang mengandung larva infeksi, yaitu larva pada stadium L3. Larva L3 ini akan berkembang menjadi cacing dewasa atau makrofilaria. Makrofilaria dapat bertahan hidup dalam kelenjar limpa manusia selama 5 sampai dengan 7 tahun loh. Makrofilaria dapat menghasilkan ribuan anak cacing vilaria setiap harinya. Cacing-cacing vilaria kecil ini dapat berada dalam peredaran darah manusia dan digigit kembali oleh faktor-faktor nyamuk tersebut. Dan dia dapat menginfeksi ke orang lain. Gejalanya seperti apa sih? Gejala klinis vilaria dibedakan menjadi dua, yaitu gejala akut dan gejala klonis. Gejala akut itu sendiri berupa demam. Biasanya terjadi 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Lamanya sekitar 3 sampai 4 hari. Gejala demam ini akan muncul apabila penderita sedang banyak melakukan aktivitas fisik atau kelelahan. Kemudian dia bisa hilang sendiri tanpa pengobatan. Gejala yang kedua adalah timbulnya benjolan. Biasanya terjadi diketiak atau dilipat paha. Tidak terasa nyeri apabila dipegang. Apabila dirabah nanti akan muncul seperti urat tali berwarna merah. Yang menjulur dari tempat benjolan tersebut sampai ke ujung kaki atau ke ujung tangan. Yang kedua gejala klinis kronis. Gejala klinis kronisnya berupa pembengkakan. Pembengkakan bisa terjadi pada tangan, kaki, alat kelamin wanita, skrotum, atau payudara. Awalnya dia bisa timbul dan hilang dengan sendirinya. Namun apabila tidak mendapatkan pengobatan yang baik, maka pembengkakan ini dapat bersifat permanen. Apakah penyakit ini mematikan? Infeksi Vilaria jarang menjadi fatal. Namun kecacatannya bersifat permanen. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang rawan menderita penyakit tersebut? Penyakit ini terutama ditemukan di dataran rendah. Misalnya di persawahan, pedesaan, rawa-rawa, hutan, maupun daerah pedalaman. Tapi jangan salah. Penyakit ini juga ada di daerah perkotaan. Kenapa? Karena ada cacing Vucereria Bancrofti tipe urban. Yang ternyata banyak ditemukan di Pekalongan, di Semarang, di Tangerang, di Pekasi, dan di Jakarta. Benarkah penyakit ini tidak dapat diobati? Penyakit ini dapat diobati. Tapi tujuan pengobatannya selain mengobati juga mencegah dan membatasi kecacatan. Sehingga penderitanya tetap bisa aktif dalam masyarakat dan memberikan kontribusi. Usaha pencegahan apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari infeksi Vilaria? Yang pertama, kita harus menjaga dari gigitan nyamuk. Yaitu dengan cara menggunakan kelambu, menggunakan pakaian lengan panjang, celana panjang, menggunakan lotion anti nyamuk, ataupun obat nyamuk lainnya. Yang kedua, kita harus menghindari perjalanan di malam hari, bekerja di kebun di malam hari yang bisa meningkatkan resiko tergigit oleh nyamuk. Yang ketiga, membersihkan lingkungan supaya tidak ada genangan air yang berpotensi untuk tempat perkembangan nyamuk. Yang keempat, kita juga harus melihat apakah tanaman-tanaman air kita ini bersih supaya tidak menjadi tempat perkembangan nyamuk, terutama mansonia. Usaha pencegahan yang kelima, kita harus menjaga kesehatan hewan-hewan piaraan yang bisa menjadi faktor reservoir, yaitu kucing, kera, atau lutung. Yang keenam, pemerintah juga sudah menjalankan usaha untuk eliminasi Vilaria dengan pemberian obat Vilaria massal pada masyarakat usia 2 tahun sampai 70 tahun untuk memutus mata rantai Vilariasis. Nah, jadi tahu kan tentang penyakit kaki gajah? Makin paham, makin sehat. Terima kasih telah menonton!